Hai semua Assalamualaikum Selamat datang di channel Mama Alvin nah di videoku kali ini Mama Alvin akan membuat brownies mini nah ini juga cocok banget untuk dijadikan suatu ide usaha atau untuk cemilan keluarga juga enak banget loh Bunda nah ini crispy banget di atasnya dan di dalamnya ini lumer dan juga lembut oke manisnya juga pas banget Oke kalau para Bunda mau tahu apa aja resepnya tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like subscribe dan juga comment dan aktifkan tombol loncengnya supaya Bunda tidak ketinggalan dengan video terbaru dari Mama Alvin Oke Mama Alvin akan mulai ke bahan-bahan ya Oke disini saya sudah siapkan semua bahan-bahan 140 gram tepung terigu 200 gram gula halus ini tadi saya blender ya Bunda 100 gram coklat batang 2 sendok makan coklat bubuk dan sejumput garam susu bubuk saya buat 1 sendok makan miyak goreng 115 ml telur utuh saya gunakan 2 butir dan seperempat sendok teh vanili bubuk nah disini saya sudah siapkan toppingnya pakai coko chip warna-warni dan coko chip coklat Oke pertama itu saya akan lelehkan coklat batangnya nah ini akan saya lelehkan sampai meleleh dan saya tambahkan minyak goreng ke dalam coklatnya Oke ini saya aduk-aduk sampai meleleh Bunda Oke selanjutnya masukkan 2 butir telur utuh nah ini nanti akan saya mixer sampai benar-benar mengembang ya Bunda Oke saya akan mixer 2 butir telur sampai mengembang dan saya akan masukkan gula halus ke dalamnya nah ini sedikit demi sedikit saya masukkan ke dalam Oke sambil saya mixer Nah ini saya mixer sampai mengembang dan juga gulanya halus Oke ini sudah mengembang Langkah selanjutnya saya akan masukkan coklat yang tadi telah saya lelehkan ke dalamnya Nah langkah selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata Hai dan memasukkan coklat bubuk Nah selanjutnya ini akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata dan saya tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit saya masukkan juga sejumput garam nah ini saya aduk sampai tercampur rata dan saya akan tambahkan susu bubuk juga tepung terigu kembali saya tambahkan nah ini saya aduk-aduk kembali sampai tercampur rata dan sampai semua tepung habis juga vanili bubuk saya tambahkan ke dalamnya nah ini tinggal di aduk-aduk aja sampai tercampur rata ya bunda pastikan benar-benar semua bahan ini teraduk rata supaya nanti hasilnya benar-benar dan juga brownies itu mengembang nggak bantet ya Bunda nah cara ngaduknya seperti ini dari bawah ke atas supaya tidak ada minyak yang mengendap di bawahnya oke selanjutnya ini sudah selesai dan kita akan masukkan adonan ke dalam kertas kek oke nah seperti ini jangan sampai penuh banget ya Bunda oke ini aku hentak-hentakan supaya padat ya Bunda selanjutnya ini akan aku kasih cokocip di atasnya sebagai topping nah Bunda kalau membuat topping lain juga boleh sesuaikan dengan seleranya aja ya oke selanjutnya ini siap untuk dipanggang oke sebelumnya ini oven sudah saya panaskan nah ini akan saya panggang lebih kurangnya itu 40 menit dengan menggunakan api yang kecil ya Bunda oke setelah 40 menit lebih kurangnya atau sampai mateng ya Bunda nah ini hasilnya nah inilah dia brownies mini yang telah kita buat tadi oke ini cocok banget untuk dijadikan cemilan keluarga dan juga untuk ide usaha oke aku akan cobain nah ini ini crispy di atasnya crispy ya Bunda enak banget ini oke Bunda bisa lihat di bagian dalamnya itu lembut banget dan apalagi waktu kita makan itu lumer banget di lidah oke ini akan aku cobain bismillahirrahmanirrahim hmm ini enak banget oke Bunda sampai disini dulu dan jangan lupa like dan juga subscribe dan juga komen bye bye assalamualaikum bye bye